Intro Seminari Tinggi Interdiocesan Yerusalem Baru terletak di Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua adalah satu-satunya lembaga pendidikan dan pembinaan calon imam diosesan di tanah Papua dioses berarti keuskupan sehingga imam diosesan berarti imam yang memiliki ikatan nyuridis ataupun teologis dengan gereja lokal di mana ia diinkardinasikan dapat diartikan bahwa hidup dan karya seorang imam diosesan akan selalu berkaitan dengan uskup dan umat keuskupan setempat Saat ini kami di Seminari Tinggi Interdiocesan Yerusalem Baru membina 99 seminaris yang berasal dari 5 keuskupan di tanah Papua 11 seminaris dari keuskupan Agung Merauke 26 seminaris dari keuskupan Timika 23 seminaris dari keuskupan Jayapura 23 seminaris dari keuskupan Manokwari Sorong dan 16 seminaris dari keuskupan Agats para seminaris mengisi kesehariannya dengan pembinaan kepribadian kegiatan spiritual dan akademik yang telah ditentukan kegiatan rutin kami meliputi ibadat pagi meditasi mengikuti misah harian sarapan pagi kuliah pemeriksaan batin makan siang ibadat sore belajar makan malam doa penutup harian bimbingan rohani bimbingan pribadi dan istirahat Perkulihan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Fajar Timur AB Pura dalam situasi pandemi perkulihan dilakukan secara online di hari-hari tertentu para seminaris melakukan kegiatan bersama seperti misah bersama rosario bersama olahraga dan kerja bakti demi memperat kebersamaan antar seminaris dalam minggu pertama setiap bulannya para seminaris mengikuti perayaan ekaristi di paroki terdekat sering ditugaskan sebagai korpenggerak atau lektor juga diminta menjadi petugas apolit dalam perayaan ekaristi tersebut di lain kesempatan beberapa seminaris diminta partisipasinya untuk membantu dalam pembinaan komuni pertama dan krisma serta membantu asistensi selama masa pasca dan natal di wilayah-wilayah yang kekurangan imam berbeda dengan seminari tinggi kebanyakan yang umumnya menempatkan para fraternya dalam satu kompleks seminari tinggi Interdiocesan Yerusalem baru justru membagi para seminaris ke dalam lima rumah berdasarkan asal keuskupan mereka lima rumah ini terpencar di tiga lokasi yang berbeda keuskupan Agung Merauke di rumah studi Duta Damai Santo Nikolas Perunas IV dan rumah studi Yohanes Maria Fianei Abe Pura bagi keuskupan Jayapura di Jalan Sosiri sedangkan keuskupan Agas, Manokwari Sorong, dan keuskupan Timika bertempat di sekitar seminari di Jalan Yakonde para uskup regio Papua memiliki komitmen dan kesadaran bersama untuk membangun paradigma regionalitas dalam pendidikan para calon imam di seminari tinggi Interdiocesan Yerusalem baru untuk itu dibuat banyak kegiatan yang melibatkan frater-frater dari lima keuskupan yang ada di Papua guna membangun prinsip dan semangat regionalitas tersebut tetapi kami juga tidak lupa melakukan pendampingan dan pembinaan di rumah studi masing-masing berdasarkan visi-misi setiap keuskupan karena bagaimanapun juga setiap keuskupan memiliki lokus, karakter budaya dan manusia serta situasi pastoralnya masing-masing sedangkan Interdiocesan kita menjawab kebutuhan atau profil para imam sesuai tuntutan gereja regional bahkan gereja universal jadi kita hasilkan imam-imam ala Papua-Papua Barat itu di pembinaan level seminari tinggi Interdiocesan nanti kembali ke rumah studi masing-masing kekasan masing-masing keuskupan ditekankan lagi dalam proses pendampingan bahkan kita bisa panggil ahli budaya untuk datang bicara memperkaya frater-frater supaya mereka tahu saat kembali ke sana tidak hanya kuasai dan kenali suku utama tetapi juga kuasai dan kenali semua suku yang ada di wilayah keuskupan sehingga ada karakter mereka dibina ala keuskupan masing-masing kita membina mereka supaya mereka tahu paroki di sana modelnya begini atau begitu kadang transportasinya modelnya begini dan lain sebagainya sehingga kita membentuk profil para imam yang juga menjawab kebutuhan lokalitas masing-masing wilayah keuskupan kondisi alam Papua berbeda dengan provinsi lainnya medan geografis yang sangat berat menyebabkan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan di provinsi Papua dan Papua Barat belum menjangkau beberapa daerah pedalaman sehingga komunikasi antara para seminaris dengan orang tua mereka yang berasal dari daerah terpencil sulit dilaksanakan namun kemajuan seminaris laporan akademik dan kesehatan seminaris selalu dikomunikasikan kepada pastor paroki dari para seminaris secara jujur kami harus mengakui bahwa kami belum memiliki ruang perpustakaan kami masih berjuang untuk membangun ruang perpustakaan dan sekaligus pengadaan buku-buku secara bertahap serta perkembangan pesat unian masyarakat di sekitar lingkungan asrama seminaris yang cukup mengganggu privasi dan perkembangan pribadi para seminaris sedang diambil langkah-langkah pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat guna membantu pembangunan gedung asrama yang baru Imam Papua telah bertumbuh dan lahir dari seminari ini kehadiran mereka di berbagai daerah di tanah Papua ini menjadi corong rahmat bagi anak muda Papua guna menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam sebagian besar imam di tanah Papua termasuk saya dan dua uskup Jakni, Uskup Aloysius Murwito OFM dan Almarhum, Uskup John Philip Saklil PR berasal dari seminari tinggi Inter-Josusan Yerusalem Baru saya adalah imam projo pertama dari Intan Jaya ditugaskan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Sando Yohanes Rasul Jayapura hingga saat ini tanah Papua masih sangat membutuhkan imam-imam baru untuk berkarya di paroki yang baru berkembang mari anak-anak muda bergabung bersama seminari tinggi Inter-Josusan Yerusalem Baru menjadi imam Yersusan kita orang bisa Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!